Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya Halo, saya Abdali Usman, nah kali ini nih saya excited banget karena saya bisa nostalgia sama artis paling cantik dan paling top pada masanya di era tujuh puluhan, siapa sih gak kenal sama beliau ini? Bunda Yati! Hei! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Sebenernya itu, kita itu banyak persamaan loh, Bun Persamaannya? Persamaannya di sinetron jaman dulu, sama di kentambuan saya dulu Nanti akan kita bahas, Bun Oke Bunda gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, diberi kesehatan sampai saat ini Bunda Yati loh, udah lama, masih awet muda loh Amin, awet tua Awet tua Tapi Bunda udah awetnya loh, Bun masih kehatan fresh gitu loh Iya fresh, karena gemuk Karena gemuk, disekep terus Yang penting sehat ya Bun ya? Alhamdulillah Masya Allah Bunda saya aktif banget sih Bun Aktif banget di Youtube Aktif apa ya? Enggak juga udah lama Exist banget di Youtube loh, nge-vlog terus sekarang Ini mah, nge-vlog terus Terus ada masalah gitu di apa ya Nanti anak muda yang tahu Jadi waktu itu udah monetize Tapi itu tiba-tiba hilang gitu Iya, nge-tahu deh, nanti anak muda yang tahu Bun, kita udah berapa lama sih Bun gak ketemu Bun? Ketemu, ketemu di Sinitron udah lama Enggak bareng ya Tapi kan kadang-kadang suka ketemu Hai, 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 ngantem istrinya Suti Oh iya, tapi udah lama juga kan Bun? Udah lama, dua tahun yang lalu ya Setahun yang lalu Setahun yang lalu ya Saya agak-agak lupa sih Bun Iya bener-bener Bun, kita duduknya Bun ya Biar enak, enak-enak Terus saya malah di ini sama subscriber nih Masa Bunda Yati disuruh berdiri Enggak suruh duduk Kita duduk aja Bun, biar asik kebetulan Kita lip-sync juga sama sang senior Dari dulu pengen banget lip-sync sama senior Biasanya kan yang ngajak lip-sync sama Saya ngajak lip-sync junior-junior sekarang nih Sama seniornya Kalau biasanya sama email nih Email versi dulu Jalan dulu aja Bun Kebayang Oh kalau dutuh gimana? Hah? Nanti, nanti kalau udah ini Kita lip-sync lagi Iya Aku mau nanya-nanya ini lho Bun Tentang apa namanya? Tentang nostalgia Iya Bunda dulu tuh awalnya itu Di tahun berapa sih Bun? Mulai entertain itu? Bunda itu jadi dari figuran lho Dari figuran? Dari figuran yang numpang lewat Hah? Iya Seorang yakti Octavia yang pada masanya itu Serius Bun? Serius dari figuran Jadi yang dari figuran tuh Bunda, Buda Yeni Rahman gitu Dulu figuran kan? Figuran? Sekarang ekstras ya 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 Tapi ekstras sekarang sama dulu tuh beda Jadi Sekarang tuh ekstras itu Terlalu nunggu lama ya Iya Kalau dulu enggak Jadi misalnya Ya Di salah satu film Bunda jadi ekstras Jadi figuran itu Oh? Udah ditebak tuh Udah ditebak? Ditebaknya sama Kalau enggak salah Produsernya ya Bang Bang Irawan Papahnya Dewi Irawan Sama Papahnya Raya Irawan Udah ditebak nih Kamu dulu Kamu nanti Nanti Pasti bakalan jadi katanya Gitu Entah kenapa Padahal Bunda kan dulu kecil Hitam segala macem gitu Bahwa Bunda tuh enggak Enggak ngerasa Kalau gue nih Kepengen jadi bintang Kepengen jadi apa Enggak Angan-angan enggak ada Wow Jadi Bunda benar-benar dari ekstras Iya Dari figuran Habis itu dari figuran Figuran lagi Baru Pemeran pembantu Oke Pemeran pembantu Baru Lady lady Baru peran utama itu PU ya Kalau sekarang PU ya PU ya Pertama utama PU Habis itu Jadi gitu Nah itu waktu itu Bunda di umur berapa pun Waktu jadi ekstras itu Iya Ekstras 17 deh 17 17 dulu kan beda sama sekarang Iya Ya kan 17 sekarang kan anak anda sudah Kelihatan dewasa Kalau dulu kan kita masih Ya masih takut sama orang tua Masih apa gitu Itu di tahun berapa bun Kalau boleh tahu Tahun 72 Oke saya belum lahir Belum lahir Belum lahir Belum lahir Sepertinya orang tua saya juga belum menikah itu Ya belum menikah ya bener Di tahun 72 Bunda mulai karir entertainer bunda Iya Figuran Jadi figuran Terus Akhirnya ke model Model Nah itu prosesnya dari figuran ke peran utama itu lama gak Gak lama Gak lama Mungkin satu tahun Tau kan intemperon kubu yang bikin bunda menanjak itu Iya Ada kan judulnya Jadi bunda Jadi figuran disitu Tapi Ini judul filmnya bun Iya intemperon kubu Tapi balihonya besar Segambar bunda Wah Karena apa Abda gak lihat dulu sih Ada di Di youtube nya bunda Waktu bunda Waktu diusir Waktu syuting di Intemperon kubu itu Oh Ya kan Yang keberanian bunda Begini-begini Itu kan Panjang Ceritanya Nanti bisa dilihat di youtube bunda Oh iya iya oke oke Berarti total nih bun Bunda udah 17 tahun Berarti sampai ke sekarang Pun bunda masih syuting kan Masy syuting kan Masy syuting Masy syuting Masy kok Oke Syneutron Total berapa tahun tuh bun Sampai sekarang Exist di dunia yang terting Coba Bunda ada ya 72 Bunda ada perkawinan sama mas Mangki 42 tahun 42 tahun tambah 6 tahun Jadi berapa ya 8 Hampir 50 50 tahun Hampir 50 tahun Hampir 50 tahun Emang bunda sekarang umurnya berapa Bunda ini kalau menurut saya sih Sekitar Mungkin 57 ya bun ya Salah orang 45 55 55 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tahun ini Insya Allah Panjang umur Oktober 67 Wah Masya Allah Masya Allah Bunda 67 tahun Iya 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 Jadi career Ap s.h. hampir 50 tahun 50 tahun 50 tahun di dunia tertain Di dunia intertain Tapi memang dulu Bunda cita-cita aja jadi artis? Enggak Makanya kan Bunda tuh dulu kecilnya hitam Kecil, kurus Cita-cita gak kepengen jadi artis Bebe dulu kepala sekolah, SD Kepengenya terbang, terbang Jadi apa? Pemugari Kenapa? Karena aku tuh suka jalan Bunda suka jalan Jadi kalau misalnya jadi pemugari ya Keluar negeri gratis kemana gitu Cita-citanya pengen gitu aja Gue kepengen jadi pemugari Biar apa? Biar jalan-jalan gratis Tapi akhirnya jadi artis ya? Kenapa? Akhirnya jadi artis Iya, jadi artis Dan itu juga butuh perjuangan Iya sih Bun, kita nostalgia di Genta Buana, ibu Oke Iya, kita kan pakai satu perusahaan Kita satu ini Nah, itu-itu bosnya Pak Budi itu Pak Budi Sutrisno Iya Dari lebar Dari lebar? Dari lebar sama Bunda Pak Budi Sutrisno itu Magabai Matahari 1-2 Terus Cinta di Langit yang Jingga Terus Apa lagi ya? Pokorbanan Nah, Pak Budi di film itu dia produser ya? Produser Sudah produser? Produser Sebelum Genta Buana berarti kan? Belum Namanya apa gitu? Pusan apa? Oh Makanya kaget begitu ada Genta Buana yang mirip-mirip dengan film Romai Rama, ini siapa sih produsernya? Gak taunya Bunda dikuatkan juga tuh Oke, mirip-mirip sama filmnya Romai Rama, ini yang mau aku bahas Kita tuh ada Kedeknya Persamaan, dimana kan kalau di Genta Buana tuh identik dengan lari-lari di taman Joget-joget, terus yang muncul di pohon nyanyi-nyanyi Joget-nyanyi Di pantai Persis kan? Persis sama Bunda dulu Sama Romai Rama Iya Bunda melihat itu gimana sih Bunda? Melihat itu gitu Ya melihat ini, udah bisa tebak Ini pasti produsernya si Pak Budi gitu Memang Pak Budi itu memang senangnya seperti itu gitu Jadi ya Bunda begitu lihat Afdal Bukan film itu ya? Bukan film Laga bukan Bukan film Laga Kan waktu itu langsung ke drama musikal kan? Drama musikal Bunda Wah ini kok mirip film gue? Gitu Iya Bunda, aku lihat beberapa ini kan Beberapa Bunda sama Pak Haji Di taman Ada yang pakai kursi Itu persis banget Ya Allah Ini kok persis banget ya sama Mungkin Kan kebanyakan kan orang-orang lihatnya tuh Genta Buana ngambil dari India Ya Dari itu juga ya? Dari film Pak Haji Ya mungkin Pak Haji nggak ngerti sih Kalau cerita kita dulu tuh Dari Dari India apa dari mana Nggak ngerti Bunda Cuman Kalau lagi dari film Bunda sama Pak Haji itu kan Dari Dari Judul lagunya Pak Haji kan? Ya bener Ya begadang Pengorbanan Gitu kan Dari judul-judul penasaran Menjadi Satu buah Project film Dari lagu Ya dari lagu Oh Kalau kita buat Nah yang mencetuskan idenya film Romerama musikal juga drama musikal juga Itu dulu mantan-mantan suami Bunda yang pertama Oh Ya pencetusnya Pencetusnya Aku jujur penasaran Kalau jaman dulu itu lip sync itu gimana sih Bunda? Sama Lip sync sama kan? Nah kalau kita dulu kan Plebek Iya di Dabbing Dabbing Suaranya suara orang lain Iya Kalo Bunda dulu? Sama juga Kan suara Bunda kan suaranya Rita Sugiharto Oh Rita Sugiharto Satu lagi sama orang Samarang tuh Siapa ya Siapa yang suaranya bagus tuh? Pokoknya yang dua sama Romerama aja Kalau Romerama suara sendiri berarti kan? Suara sendiri Nah dulu kalau syutingnya itu Bunda Kalau kita kan dulu nih Iya Pakai apa? Pakai Kayak pakai radio atau Minus One Minus One Pakai Minus One Bunda? Enggak Playback Playback We're the friend We're the friend Guys Okay cielo Oh Maaf Kamu intim sekali tuh ya itu bener-bener sama itu ya itu tapi enggak terlalu intim ini juga kali intim intim tapi ada batasnya hahaha ya udah kita lip-sync gimana sih bud tolong dinilai dong ya bagus dong bener-bener kamu tuh sama temen-temen sama temen-temen di Genta Buana itu menjiwai juga menjiwai kita memang harus harus sebagai pemain wayang ya harus menjiwai siapapun yang nyanyi kita harus menjiwai ini penilai langsung dari senior loh iya pokoknya harus menjiwai deh gitu mungkin kalau menurut saya pun ya awal bunda masuk dulu di Genta mungkin gara-gara dulu bunda main di Uramirama kali ya mungkin tapi kan bunda bukan musikal waktu itu dramanya ya Iya dramanya iya ada-ada jihan ya bukan bukan jihan di judul cinta larang epiknya cinta bukan pilihan cinta bukan pilihan tapi kan lepas-lepas kan lepas ya TV-lepas itu FTV iya pokoknya Bunda jadi apa namanya jadi mama terus ada email terus ada Om Pangi kalau nggak salah ya ya Om Pangi juga pokoknya yang yang seri itu jihan pokoknya waktu bunda masuk itu bud siapa jadi waduh ini senior banget nih gitu kan senior banget biasanya kan kita syuting sama Mbak Selly itu sama Khairul GM nah ini tiba-tiba syuting sama Bunda Yati sama Om Pangi Iya itu siapa ngedrop lu Bun masa sih muda emang santai-santai aja iya cuman kan kita Genta Buwana gitu loh siapa sih kita di Genta Buwana kan kita nggak pernah tahu kan istilahnya emang orang-orang tahu Genta Buwana tiba-tiba ada Bunda Yati sama Om Pangi satu pasang gitu orang tua saya kalau Bunda enggak enggak ada itu ya enggak ada senior dan junior gitu pokoknya penting begitu masuk ke satu cerita itu ya kita sama semuanya gitu apalagi kan nama orang-orang Genta Buwana kan gak akrab semuanya tiba-tiba ada yang manggil Bunda demikian tante ini terserah aja deh jadi buddha sih apa-apa semuanya tuh nerima cuman kadang-kadang yang anak buddha tuh suka ada gap gitu padahal buddha orang santai gitu iya mungkin bukan-bukan gap sih Bona kalau aku menurut aku sih mungkin karena kita merasa sungkan Iya sungkan sungkan aduh buddha Yati Aduh buddha Yato joktaviyata gitu kan kalau Om Pangi kan orangnya ini kan santai-santai lucu iya kan dia suka ngejogs iya supaya supaya nggak pada kaku gitu ya membuat seperti itu supaya nggak pada kaku gitu iya bener-bener-bener kalau di Genta Buwana sendiri ada nggak judul yang bener-bener Bunda tuh inget siapa sampai sekarang cuman inget Jihan doang jiha ngejihan aku gua enggak ya tuh email sama-sama si itu temi ya iya bukan ternyata cowonya gitmar ditemar Hadi lagi temi coky 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 jadi bapaknya kali Bungi apa yang udah inget tentang film jabut ya Jihan sih waktu itu ya sebagian bintang di Genta Buwana pemain-pemain itu eh apa disitunya bagus ya disiplinnya bagus kemudian suka di menspesialkan pemain yang lagi melambung gitu kan padahal kita sama-sama semua kalau lagi kerja di lapangan ya ada juga Bunda kecewa sama pemain-pemain disitu ada juga kalau ada kayaknya nggak pernah telap ya gitu loh pemainnya siapa ini muda ya tiap kali kan berapa kali kan berapa gitu ya Bunda saya inget ke Buda tuh paling suka banget kalau pemain telat ya iya iya sih dan Buda memang memang enggak 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 terdenggaling-galing di belakang-belakang di depan-depan jadi loh kita kan kerjanya kolektif ya kan iya kan jadi kita hari saling menghargai sama kuru juga segala macem ya kalau sebagian sih ya kayak bukannya karena Bunda depan afdal seperti ini ada juga bintang-bintang cewek-cewek bagus-bagus semuanya gitu Iya sih ya mungkin dulu memang karena memang Buda zaman dulu memang disiplin banget dan disiplin sampai sekarang juga kadang-kadang suka pas pangkit juga suka kamu mudah dikoli jam sembilan kok harus harus datang jam sembilan juga lokasi terus musiknya berapa ya paling enggak jeda satu jam katanya gitu enggak jadi kadang-kadang Bunda duluan aku kru karena dikoli jam sembilan ya dikoli jam sembilan sampai lokasi ya dong bukan kita jam sembilan dari rumah kalau kita jam sembilan dari rumah nanti kalau di jalanan ada kelas di jalan-jalan macam bisa telat dua jam iya benar-benar begitu terlalu disiplin Bunda bedanya syuting di 70-an selama sekarang atau apapun yang berasain ya bedanya ya gitu kadang-kadang waktunya suka tidak menghargai sama anak-anak sekarang tapi enggak semuanya ya ada juga gitu tapi enggak semuanya nih aku pengen banget reka adegan sedikit aja sebut iya yang zaman dulu nih yang dialog legend ya Pak Haji Roma Oke gini ya itu juga nggak ngerti loh setiap ada kasus selalu itu yang muncul mau lebaran mau puasa ada kasus apa-apa yang lagi di viral di dunia ini selalu yang muncul itu lagi itu lagi dialog itu kan dialog itu lagi itu lagi oke kalau nggak salah dialognya oke Bunda dari aku bilang cukup Ani apa lagi Apalagi Ani Oke Oke Bunda cuman bilang berdapatlah apa-apa apalagi Ani seperti kau ingin aku melihat kebahagiaan kamu di pelaminan bersama pacarmu sang insinyur itu tidak Roma dan kau ingin melihat hatiku tercabik-cabik di depan semua orang iya kan cukup 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 baik baik aku akan datang ke penikahan kamu dan melihat kebahagiaan kamu walaupun dengan hatiku tercabik-cabik dan hancur Ani tindak tindak aku nggak mau dengarnya oke aku nggak mau dengarnya oke Bunda nyangka nggak sih dialog itu viral banget kemana-mana namanya Bunda nggak nyangka banget gitu kan kok jadi jadi Ani sama Roma terus Ani sama Roma terus gitu oh 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 deh Bund kalau perbedaannya iya singkitan Bunda zaman dulu tadi kan bersamaannya tuh dengan Ginta Buan ya kita ngomong Ginta Buan ya iya oke perbedaannya dengan Ginta Buan atau apapun singkitan Bunda yang sama Pak Haji iya dengan Ginta Buan film sama Pak Haji iya dengan dan produk si Ginta Buan oh nggak jauh beda nggak jauh beda iya ee kalau kalau dari pihak produsernya sih nggak nggak jauh beda gitu tapi ceritanya drama-dramanya hampir mirip ya seperti lip sync segala macam selesai apa namanya lagu-lagu gitu hampir sama gitu tapi Bunda sering nonton FTV Ginta Buan ya dulu iya sering 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 ya karena Bunda begitu nonton lah ini kok sama sama film-film gue gitu apa namanya drama musikal gitu kan gitu iya oke tapi sayang ya adik kata itu dibuat saat sekarang pasti akan bumi lagi dan akan viral lagi Bunda yakin itu? yakin kenapa Bun? ya yakin aja karena nggak ada apa ee kebanyakan sinetron sekarang apa ya apalagi sejaman sekarang istri ke satu istri dua istri ke dua istri ke dua istri gak mendidik gitu gak mendidik ee jarang banyak yang tidak mendidik gitu loh iya sih memang dulu juga walaupun itu tapi ada nilai-nilai yang bisa diambil dari film itu kan ada positif-positifnya sekarang nggak kerasan aja kerasan dalam beberapa waktu yang nggak KDRT ini lebih banyak anak kecil anak kecil juga pasti mereka yang di daerah-daerah pasti akan nonton kan dan iya nggak mendidik aja gitu nggak sebagian aja gitu jadi Bunda sendiri tuh yakin banget ya kalau misalkan kita buana produksi lagi iya itu bakalan booming ee Insya Allah pasti bakalan booming karena kita apalagi zaman sekarang ya udah kita PPK udah kita ini nonton si Tron yang KDRT segala macam kalau kalau ada musikal drama itu kan menghibur ee cuman permasalahannya iya bener sih Bunda saya setuju cuman sekarang permasalahannya kadang ee para penonton ini masih terbawa dengan pemain-pemainnya zaman dulu gitu lah pemain-pemainnya yang sebelumnya kayak eranya saya email nah kadang-kadang masih suka ini nih suka pengennya mereka gitu loh ya nggak apa-apa kan masih muda-muda juga iya masih muda masih apa ya masih pantes Afdal juga masih pantes atau Afdal punya anak kecil segala macam punya masalah kan bisa dibikin tapi kira-kira saya masih pantes ya Bunda untuk lip-sync ya pantes dong pantes pantes apalagi kan jaga badannya oke loh Afdal oke Bunda terima kasih banyak Bunda udah mau lip-sync udah mau kabur-kabur di oke mudah-mudahan kita saling sukses ya dan jangan lupa juga subscribe Yati Oktavia channel Yati Oktavia channel Yati Oktavia official official amin sukses buat Afdal sukses di YouTube-nya sukses juga di rumah tangganya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin